Ryo Dewanto baru saja selesai jalani proses syuting film Ben dan Joni bersama Chico Jericho. Film ini merupakan bagian dari film filosofi kopi yang sudah sangat melekat pada mereka berdua. Dalam film tersebut, Ryo Dewanto akan beradu akting dengan aktor laga internasional Yayan Ruhian. Dikutip dari Tribunews.com pada Senin 4 Oktober 2021, film Ben dan Joni yang bergenre action drama Ryo Dewanto beradu akting dengan Yayan Ruhian. Suami dari Atika Hasio Holan itu mengaku cukup sulit mengimbangi stamina dari Yayan Ruhian. Yayan Ruhian sudah dikenal sebagai aktor laga internasional. Ryo Dewanto menilai jika dirinya orang biasa, sedangkan Yayan Ruhian sudah seperti superhero. Hal tersebut ia sampaikan saat di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dilihat berdasarkan umur, Yayan Ruhian lebih berumur dari Ryo Dewanto dan yang lainnya. Namun menurut Ryo Dewanto, stamina dirinya jauh di bawah stamina Yayan Ruhian. Ryo juga menguji kedisiplinan Yayan Ruhian yang menjaga kebugaran tubuhnya dengan sangat baik. Ia bercerita jika saat Yayan sedang tidak syuting scene miliknya, Yayan akan pergi berolah raga. Selama syuting 40 hari lebih, Ryo merasa bersyukur bisa beradu akting dengan Yayan Ruhian di film terbarunya. Ia merasa Yayan layak untuk berada di posisinya saat ini menjadi seorang aktor laga internasional. Sementara itu, dalam film Ben dan Jodi akan diperlihatkan dua karakter yang terkenal sebagai penjual kopi dan melakukan beberapa aksi fighting. Film Ben dan Jodi akan hadir dengan cerita dan genre baru serta membawa konflik agraria sebagai masalah utama. Film Ben dan Jodi akan diperlihatkan dua karakter yang terkenal sebagai penjual kopi dan selanjutnya. Film Ben dan Jodi akan diperlihatkan dua karakter yang terkenal sebagai penjual kopi dan selanjutnya. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!